Angkatan Laut Amerika Serikat dan Taiwan melakukan latihan bersama secara diam-diam di Samudera Pasifik pada April 2024 lalu. Namun latihan tersebut secara resmi tidak dilakukan dan juga tidak dipublikasikan. Latihan tersebut tidak secara resmi ada dan disebut sebagai pertemuan laut yang tidak direncanakan. Mengacu pada perjanjian diam-diam di mana kedua belah pihak mengeklaim latihan tersebut hanyalah hasil dari pertemuan yang tidak disengaja. Menurut salah satu sumber banyak aset militer yang terlibat. Sekitar setengah lusin kapal angkatan laut dari kedua belah pihak termasuk fregat dan kapal pasokan dan pendukung berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan itu dirancang untuk melakukan operasi dasar seperti komunikasi, pengisian bahan bakar, dan pasokan. Meski latihan tersebut tidak direncanakan, namun latihan semacam itu penting untuk memastikan kedua militer dapat beroperasi bersama pada saat darurat. Militer kedua negara saat ini tengah meningkatkan kerjasama di tengah meningkatnya ancaman militer dari China. AS dan Taiwan pun telah memperluas kerjasama militer mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah serangan China dilakukan hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Keterlibatan militer AS dan Taiwan, termasuk kunjungan dan pelatihan yang dirahasiakan dan sering tidak dikonfirmasi secara resmi ini. Karena keberatan dari China terhadap kontak militer apapun antara AS dan Taiwan. China mengeklaim wilayah Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya sendiri, namun ditolak keras oleh pulau tersebut. Terima kasih telah menonton!